Makan dengan mata dan melihat dengan indah. Maksudnya, sebuah makanan tidak hanya lezat di lidah, tapi juga indah di panggung. Gimana sih rasanya makan terus-menerus tanpa henti selama 3 jam? Wah, apa enggak capek ya? Tidak bila kita mencoba jamuan makan dengan tradisi asli masyarakat Jepang. Kaiseki, begitu orang Jepang menyebutnya, adalah seni tertinggi dalam kuliner dan ritual makan di Jepang. Bagaimana tidak, mulai dari pemilihan bahan makanan, cara penyajian, sampai cara menyantap, semua punya makna filosofis tersendiri. Untuk pemilihan bahan makanan misalnya, dipilih yang segar alami. Karena di Jepang ada 4 musim, maka pemilihan bahannya disesuaikan dengan musimnya. Nah, kalau untuk urusan santap menyantap, ada 9 jenis dan tahapan dalam menyajikan hidangan. Pemilihan bahan makanan yang kumpar satu persatu, pertama, semua makanan membuka. Yang terkini dari pemutau sama kiri, itu rasanya agak asin, manis. Kemudian, ke-2, bersup. Sup ini rasanya agak manis juga, yang ke-2, untuk melancarkan, menurunkan, barang basah, bibir. Terus, ya, menurunkan, barang basah, bibir. Yang sudah ada sejak abad ke-13 ini sangat formal. Kaiseki hanya diperuntukkan untuk menjamu orang besar alias orang penting saja. Sembari menikmati hidangan, peserta jamuan bisa leluasa mengobrol. Ini yang membuat proses makan menjadi begitu lama. Tapi, biar tahapannya banyak, peserta jamuan nggak bakal keburu kenyang, karena hidangan yang disajikan selalu dalam porsi kecil. Saat menyantap hidangan, mereka juga pantang menambah bumbu, seperti kecap asin dan cuka, untuk menambah rasa racikan sang juru masak. Dengan porsi kecil dan jenis makanan yang tidak semuanya mengenyangkan, membuat kita bisa betah 3 jam duduk menikmati jamuan. Makan dengan mata dan melihat dengan indah. Maksudnya, sebuah makanan tidak hanya lezat di lidah, tapi juga indah dipandang. Budaya Kaiseki sangat menjiwai filosofi ini, termasuk alasan kenapa menghidangkannya harus satu persatu.